Ada delapan orang yang berkaitan dengan khamar ini semuanya dilaknat oleh Allah Yang membeli, yang menjual, yang membuat, yang membawa, yang meraci Semua yang berkaitan dengan perbuatan khamar ini Itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh baginda Nabi Muhammad SAW Yang membeli, yang menjual, yang mengantar, semuanya kena laknat Lalu bagaimana kalau ada pekerjaan semisal tukang ojek Yang mana mereka cuma menjalankan pekerjaan Di dalam bab ini, kita lihat Kalau memang si Gojek tadi Atau jangan Gojek, orang ojek, ojol tadi Dia tidak tahu siapa pembelinya, apakah muslim atau tidak Si penjualnya apakah muslim atau tidak Maka ini tidak dimasalah Tapi kalau dia meyakini yang beli muslim Yang jual juga orang muslim Maka ini termasuk orang ini adalah orang yang membantu daripada maksyiat Yang pertama Yang kedua, dia tidak meyakini alkohol itu digunakan untuk apa Bisa jadi alkohol itu dia beli mungkin untuk cuci bajunya Cuci baju pakai alkohol kadang-kadang lebih bersih Atau dia pakai untuk hal-hal yang lain Ini boleh Tapi kalau dia yakini yang beli orang muslim Dan akan digunakan untuk mabuk-mabuan Ini haram Terima kasih 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 Terima kasih